Menyikapi kondisi seperti itu berarti kan memang harus ada biaya rutin atau biaya wajib yang harus dikeluarkan setiap bulan bagi keluarga di Indonesia maupun individu walaupun kita bicara mengenai mereka juga yang terdampak COVID-19 begitu dengan adanya mungkin mengalami kondisi di rumah begitu oleh perusahaan atau bahkan ada yang terkena pemutusan hubungan kerja. Nah bagaimana sikap begitu apa yang harus dilakukan oleh mereka yang terdampak oleh COVID-19 dari sisi pekerjaan yang mereka harus rasakan? Iya nah perencanaan keuangan ini kan kita membahas banyak sekali teman-teman kita juga yang memberikan edukasi ya bahwa pentingnya dari sebuah dana darurat ya dana darurat kemudian pentingnya nah dana darurat ini kan kalau di dalam kondisi normal kan dibutuhkan antara 3 sampai 6 kali dari pengeluaran nih mas ya tapi kan kita tahu ini dari dari bulan Maret sampai sekarang ini udah satu setengah tahun ya. Betul. Nah jadi kalau misalkan kita hanya bergantung kepada dana darurat tentunya sudah habis dari tahun lalu. Yes. Nah memang kalau misalkan kita dalam kondisi yang baik ya kita dibutuhkan 3 sampai 6 kali ditambah lagi ada backup sebetulnya ya dalam bentuk aset liquid ya itu akan bisa membackup kita jika kita mengalami kondisi yang kurang kurang baik gitu ya. Iya. Nah tapi rasanya kalau misalkan kita melihat kondisi saat ini kita juga gak bisa prediksi banyak ahli juga tidak bisa memprediksi kapan selesainya betul gak? Betul. Nah jadi kalau misalkan kita dihadapkan kondisi seperti ini ibarat pertandingan tinju yang gak tahu berapa ronde kita harus kondisinya seperti apa nih kita bertahan atau kita juga menyerang gitu kan? Iya. Nah sedangkan tenaga kita gak tahu nih masih kuat gak nih untuk bertahan atau bahkan menyerang tadi. Nah jadi kalau misalkan dalam sisi finansial khususnya keluarga betul memang cash is king ya. Nah tetapi kita pun perlu tahu ya ini dengar dari motivator handal ya Pak Tung ya waktu itu. Pak Tung desem ya. Betul Pak Tung desem dasyat ya. Ya ya ya. Nah kata Pak Tung ini gini ya cash is king tapi cash flow is king kong gitu. Wah ini maksudnya apa nih? Jadi kita perlu menciptakan cash flow dalam rumah tangga ini Mas Pres. Iya. Iya. Iya.